Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, Alhamdulillah saya dikirim video laporan dari konsumen testimoni dari Kang Erwin yang ada di Cicurug, Sukabumi melaporkan bahwa domba yang dikirim 6 ekor dulu bibitan sekarang sudah beranak sudah berkembang biak bukan berkembang biak Alhamdulillah mudah-mudahan merulus seterusnya dan bagi mereka yang ingin menginginkan genetik domba yang bagus gelur murni domba garut jauh-jauh ke Saung Tani kesini kalau beli 1-2 ekor jauh bisa beli ke kandangnya Kang Erwin yang ada di Cicurug, Sukabumi nanti saya sematkan link ketika saya pengiriman pertama kali ke kandang Saung Kuring di Cicurug, Sukabumi itu domba dari Saung Tani silahkan disana sudah berkembang biak seperti yang dilaporkan di WA 6 ekor sekarang sudah beranak sekitar 13 ekor kemudian yang anakan pertama dulu periode pertama 15 ekor jadi sudah banyak nanti karena overload nanti suatu saat tetap akan dijual dan ini laporannya pemirsa pokoknya turut seneng udah mudah tambah semangat bagi pemula juga yang lain karena tidak ada yang tak mungkin Kang Erwin sama sekali tidak bisa dan belum hafal tentang cara beternak tapi akhirnya berhasil silahkan disimak kontennya laporannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Ustadz laporan di BTST anakan 2 ekor saya jodoh ini iya-iya anakan 2 ekor saya jodoh cuma lain milik giji meninggal satu ayo ker-kerunuh anakan 2 ekor saya jodoh Pak Ustadz ayo ker-kerunuh gede iya tinggal anungan lahiran tah iya anakan tiluh ekor pikang hiji jalur dua iya ker-kerunuh gede di Bustad iya makar ngangon iya anakan anung pangkala anak pangkala anak iya anakan pangkala iya anakan pangkala iya anakan pangkala iya anakan tiruh ekor jalur tiruh anak cuma lain milik giji Pak Ustadz mati satu Pak Ustadz iya anakan di belakang Pak Ustadz saya jodoh saya jodoh ngangonik gede iya anakan Pak Ustadz iya anakan dua Pak Ustadz bikang dua anak sakit Pak Ustadz laporan IBTSD atur nuhun Pak Ustadz selamat menikmati